Secara gak sadar, ini laptop tiba-tiba lemot banget. Gue cek ke text manager, ternyata ada program yang namanya Segurazo. Setelah gue searching di Google, ini sebuah antivirus. Terus gue mikir, gue gak pernah nangis selantivirus di laptop ini. Ternyata ini virus, atau bisa dibilang malware. Soalnya setelah dicek, Segurazo ini merupakan sebuah software yang terinstall di laptop tanpa gue sadarin. Yang berarti, itu sebuah malware. Ini satu-satunya cara yang bisa gue kasih selain harus install ulang Windows-nya. Yang pertama, kalian harus download dulu ADW Cleaner-nya. Karena Segurazo bikin laptopnya lemot banget, jadi gue downloadnya lewat komputer gue. Kalian tinggal searching di Google ADW Cleaner. Masuk ke websitenya, Malwarebyte. Dan langsung aja klik Free Download. Karena gue download di komputer, jadi gue copy dulu filenya. Gue taruh di desktop biar gak repot carinya. Soalnya abis ini kita mau masuk ke save mode. Cara masuk save mode di Windows, yang paling gampang, karena laptopnya masih bisa nyala ya. Jadi kita buka sistem configuration. Dengan cara pencet Windows plus R, atau langsung aja search di start menu, MS Config. Setelah MS Config terbuka, lalu kita masuk ke bagian boot. Lalu checklist pada save boot. Pilih yang minimal aja. Terus OK dan restart. Cara lain buat masuk ke save mode di Windows 10, yaitu pake bootable Windows 10. Tapi gue gak jelasin cara ini di video ya. Gue harap sih, caranya tadi udah bisa masuk save mode. Buat yang pake Windows 7, atau Windows 7. Kalian bisa masuk save mode, dengan cara pencet FD8, saat menyalakan laptop atau komputer. Nah, kalau udah masuk save mode, di pojok-pojok ada tulisan save mode. Oh iya, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus lewat save mode? Soalnya di save mode ini, virus SeguraZo itu gak aktif. Bisa kita lihat di Text Manager, gak ada SeguraZo di sini. Kalau SeguraZo-nya ada di Text Manager, susah buat dihapusnya. Nah, kebetulan di laptop ini, SeguraZo-nya gak aktif di save mode. Jadi langsung aja kita buka ADW Cleaner, terus di-scan. Nah, kan di situ ada SeguraZo. File-nya banyak juga ya. Oke, langsung aja di Next. Nah, kalau kalian ada peringatan kayak gini, ini sih cuma ngasih tau aja. Kalau di laptop ini tuh, ada software pihak ketiga yang terinstall dengan Windows. Tapi kalau aplikasi pihak ketiganya itu dari laptop-nya, kayak gini nih contohnya, ini dari HP. Jadi gue biarin aja, soalnya kan ini laptop-nya HP. Tapi kalau kalian ngerti dan mau dihapus juga gak apa-apa. Langsung aja klik quarantine lagi. Nanti laptop-nya bakal nge-restart. Setelah restore, kita masih masuk di save mode nih. Kita coba cek lagi ya, buat mastiin kalau SeguraZo-nya udah kehapus. Dengan cara kita scan lagi pake ADW Cleanernya. Nah, ini berarti udah bersih nih, SeguraZo-nya udah gak ada. Gue cek lagi buat mastiin. Di Test Manager juga udah gak ada SeguraZo nih, berarti udah aman lah ya. Saatnya kita balikin lagi supaya gak masuk save mode. Yaitu pencet Windows Plus R atau langsung search di Start Menu, ketik MS Config, terus OK. Masuk ke bagian Boot, terus hilangin checklist pada Save Boot-nya, terus OK dan Restart. Nah, kita udah balik lagi nih ke Windows Normal-nya. Di pojok-pojok udah gak ada tuh tulisan save mode. Sekarang kita coba cek dengan buka Text Manager. Kita cari SeguraZo-nya masih ada atau enggak. Nah, udah gak ada nih SeguraZo-nya. Kalau ternyata SeguraZo-nya masih ada, ya satu satenya cara, install ulang Windows-nya. Atau mungkin ada yang tahu cara lainnya? Comment di bawah ya kalau kalian tahu. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Have a nice day! Bye-bye! 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 Bye-bye!